Sampai jumpa. Ya kalau saya berharap kasus ini membuat orang semakin dewasa, para netizen, blogger itu semakin dewasa dan semakin hati-hati dalam membuat ujaran, membuat statement atau berinteraksi di sosial media. Itu harapan saya karena jangan sampai kemudian membuat orang takut untuk berinteraksi di sosial media karena kalau itu orang jadi takut bicara ya itu sebenarnya negatif gitu ya. Karena sebenarnya sosial media itu kan sesuatu yang mendemokratiskan. Setiap orang bisa berbicara di sini, setiap orang bisa menjadi narasumber. Itu kan bagus mas ya. Jadi ya jangan sampai orang membuat orang takut tapi membuat orang jadi tahu batas-batasnya kalau saya ngomong di sosial media itu apa. Jadi itu tadi ya, jadi kita harus menghargai orang lain, respek kepada orang lain, bagaimana beretika bicara ruang publik itu harus diterapkan di sini gitu ya. Nah ini menurut saya penting dan jangan sampai sekali lagi orang jadi takut. Kalau takut jadi nggak ngapa-ngapain dan kita rugi, justru rugi gitu ya. Dan yang kedua menurut saya begini mas, ini kan dengan kasus ini itu juga awalnya kasus Nikita Mirjami yang muncul itu kan beberapa orang itu curiga ini adalah suatu skenario dari polisi untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik yang sedang berjalan di sini gitu. Itu anggapan itu semakin kuat. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi polisi menurut saya punya tanggung jawab, punya tantangan untuk membuktikan bahwa tidak ada motif untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik yang berkembang hari ini. Nah itu penting buat polisi untuk membuktikan itu karena itu sudah menjadi semacam peraduka ya di banyak orang. Nah bagaimana caranya menurut saya, kalau saya boleh menyarankan, polisi harus fokus pada proses pendahukan hukumnya. Penyelidikan, penyidikan itu dilakukan baik pada kasus Nikita maupun kasus tolongan ini. Dan harus mengendapkan motif-motif untuk mendapatkan publisitas media. Oh jadi pengen disorot juga kesannya gitu ya. Ada muncul kesan yang sangat kuat di situ mas. Jadi polisi itu, dia punya motif untuk mendapatkan publisitas media dari kasus-kasus yang secara langsung maupun tidak langsung, sengaja itu sengaja dibuka ke publik gitu ya. Saya ambil kasus Nikita Mirjami. Sebenarnya kan ada pelanggaran asas peraduka tak bersalah di situ. Jadi kan belum ada keputusan hukum yang mengatakan Nikita Mirjami itu terlibat dalam jaringan prostitusi atau semacamnya gitu. Tapi kan sekarang Nikita Mirjami hampir semua orang tahu dia dihakimi sebagai pelaku itu gitu ya. Nah saya kira kenapa penghakiman itu muncul, salah satunya adalah berawal dari statement-statement dari kepolisian sendiri. Dan kemudian media masa mengamplifikasi itu. Nah itu menurut saya ini contoh yang tidak baik dan menurut saya dalam kasus-kasus seperti ini lebih baik polisi itu fokus pada penegakan hukumnya. Dan setempat mungkin harus bisa menghindari publikasi-publikasi yang berlebihan atau yang tidak perlu yang sehingga kemudian justru publikasi ini bisa mempengaruhi proses penegakan hukumnya. Kedepannya. Baik. Mungkin closing statement untuk dialog pagi hari ini mengenai kicauan yang berujung hukum. Ya saya kira kita sebagai masyarakat sipil, sebagai pengakses sosial media, blogger, netizen dan semacamnya harus menggunakan kasus ini untuk mengevaluasi kembali. Praktik-praktik yang kita lakukan bahwa kalau kita sepakat sosial media itu ruang publik maka memang harus ada etika, harus tidak ada norma-norma yang harus taati di sana. Bahwa misalnya kebebasan berpendapat kita itu dibatasi oleh hak orang lain untuk diperlakukan dengan proper, dengan memadai. Nah oleh karena itu kita sebagai netizen harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ujarkan di sosial media ini. Itu. Itu aja ya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Berita 1 TV. Sama-sama. Demikian pemirsa dialog Jurnal Pagi kita membahas mengenai kicauan yang berujung hukum. Tetap bersama kami. Jurnal Pagi akan segera kembali.